Ini cerita Imam Hambal mimpi berjumpa dengan Allah SWT Jadi Imam Hambal itu salah satu Imam Mazhab yang terbesar Imam Mazhab itu ada empat Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Hanafi Yang diikuti oleh kita itu adalah Imam Syafi'i Satunya Imam Hambal ini pernah bermimpi berjumpa dengan Allah SWT Wahugiyah, Anil Imam, Ahmad bin Hambal Rahimahullahu, Kola, Ra'aitu, Rabbul Izzati, Filmanami Nah, jadi Wahugiyah, Anil Imam, Ahmad bin Hambal Dan diceritakan dari Imam Ahmad bin Hambal Rahimahullahu, mudah-mudahan Allah SWT merahmatinya Nah, Imam Ahmad bin Hambal, Kola, berkata Rahimahullahu, Kola, Ra'aitu, Rabbul Izzati, Filmanami Ketika aku tidur, kata Imam Ahmad bin Hambal Aku bermimpi, yaitu berjumpa atau bertemu dengan Allah SWT Ketika Imam Ahmad berjumpa dengan Allah SWT Berhadapan kepada Allah SWT Imam Hambal, yaitu mengatakan Ya Rabb, ayo Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Rabb Maafdolu, Maafdolu, Maatakorroba Maatakorroba, Bihil mutakorribun Bihil mutakorribun, Bihil mutakorribun Perkara apa yang lebih diutamakan Al-mutakorribun Untuk dijadikan supaya Kami ini dekat dengan Engkau Maknanya, kalau bahasa yang mudah difahami Imam Ahmad bin Hambal bertanya kepada Allah Ya Allah, amalan apa sih Yang kami ini boleh mendekatkan Diri kami kepada Engkau Supaya kami ini dekat kepada Engkau Allah SWT mengatakan Ya berfirman Bikalami Ya Ahmad Hambal Dengan membaca kalamku Ya Ahmad bin Hambal Maksudnya, kalamku itu Firman Allah Maksudnya, yaitu dengan membaca Al-Quran Al-Quran, bikalami Yaitu dengan membaca kalamku Membaca Al-Qur, Al-Quran Ini jawab Allah kepada Imam Ahmad bin Hambal Supaya kita dekat kepada Allah Allah mengatakan Bikalami, yaitu dengan membaca Al-Qur, Al-Quran Atau dengan membaca firmanku Atau perkataanku Kalamku Kemudian Imam Ahmad bin Hambal Bertanya lagi kepada Allah Bifahmin Ayo Bifahmin Aubi ghoirifah Bifahmin Aubi ghoirifah Bifahmin Apakah orang yang baca Al-Quran itu Dengan faham atau Tidak faham Maksudnya Orang membaca Al-Quran Kalau kelas kalian kan Hanya membaca Al-Quran kan Menghafal Al-Quran kan Nah Maknanya belum Belum tahu maknanya Betul tak? Betul? Betul kan? Jadi belum tahu maknanya Maknanya Kalian membaca Mempelajari Menghafal Tahu artinya tak? Tak tahu ya Nah Supaya kita dekat dengan Allah Dengan membaca Al-Quran Bifahmin Aula Bifahmin Apakah kita harus Ngerti Atau Yang penting baca saja Ya Kata Allah Bifahmin Ayo Bifahmin Aubi ghoiri bifahmin Aubi ghoiri bifahmin Engkau membaca Al-Quran Ya Faham Tak faham Engkau boleh dekat dengan Ya Walaupun kalian membaca Al-Quran Tak faham pun Ya Tetap dapat paha Dapat pahala Dapat kebaikan Dapat rahmat Dapat ampunan Dari Allah Subhanahu Wata'ala Faham Tak faham Yaitu Kalian Boleh dekat dengan Kuh Nah Apatah lagi Kalau seandainya Kita faham Tepuk Tepuk Terima kasih.